Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku mau masak Nasi lewat pake magicom Langsung aja yuk kita buat Oke disini aku udah nyiapin Terimedan, satu genggam udah dicuci Udah digoreng Terus ini ada terijengki, udah dicuci Udah digoreng juga Terus disini ada Garam setengah sendok teh Sama kaldu bubuk setengah sendok teh Terus ada Bawang merah, bawang putih, daun salam Serai yang udah digeprek Petai sama cabai Jangan lupa bahan utamanya Beras sama air ya Ini bawang putih sama bawang merahnya Udah aku iris-iris ya Oke pertama-tama kita panaskan minyak Kita masukkan bawang putih Bawang merah Terus kita aduk-aduk Kita tambahkan lagi Daun salamnya Sama pasrahnya Kita tumis Sampai Harum Sampai matang Sampai matang Ini bawangnya udah harum Kalau udah kita matikan apinya Lanjut kita masukkan beras Aku pakai gelas kayak gini ya Dua gelas Ini berasnya udah dicuci Terus kita masukkan air Dua gelas Kalau bisa dilebihin dikit ya Kira-kira dilebihin Seperempat gelas kayak gitu Soalnya kan ada teri keringnya Nah nanti airnya itu Akan meresap juga ke teri kering itu Lanjut kita masukkan Bumbu yang udah kita tumis tadi Terus kita masukkan cabainya Masukkan teri medan Teri cingki Garam sama kaldu bubuk Terus kita aduk-aduk Sampai semuanya kecampur rata Udah Langsung kita masukkan ke magic combnya Pencet tombolnya Nah kita tunggu deh Nah ini udah matang Langsung kita buka aja Ini bawanya kemana-mana ya Dia wangi banget Terus kita aduk-aduk semuanya Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Abis itu tinggal kita sajikan deh Nah ini nasi lewatnya udah ku sajikan Pake cumi asin Ditambah kerupuk Pokoknya ini rasanya gurih Sedap banget Oke Selamat mencoba di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba